Intro Indah sungguh, pokok kemunting, Youtube Amin, sudah hanya tempat Mari kita jaga resiko terjadinya statik dengan penuh aspan gizi yang seimbang Ini ikan bilis ya, ikan bilis atau teri yang bagus untuk membuat blendor untuk anak usia 6 bulan sampai 11 bulan Atau boleh juga nanti 11 bulan sampai 23 bulan Assalamualaikum Bukadis Kami nak cari sayur kangkung, nak bikin blendor Intro Sekarang ini kita berada di kebun PKK Desa Nereke, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Maratu Solihanizar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Saat ini saya berada di kebun PKK di halaman kantor sekretariat PKK Kabupaten Lingga Hari ini saya akan membuat makanan pendamping asih dengan menu berbasis pangan lokal yaitu blendor Untuk balita usia 6-11 bulan dan balita usia 12-23 bulan Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Saat ini sedang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga Yang sebentar lagi akan memasak makanan pendamping asih untuk balita usia 6-11 bulan Dan balita usia 12-23 bulan Mari kita lihat bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya Baik Pak Iwin, kita akan perkenalkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan lendot ya Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu ada sagu ya Dari mana nih Pak Iwin? Ini asli dari Nerekeh Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Oke, kemudian ada kangkung ya Pak Iwin ya Ada teri, kita pakai teri kemudian air ya Jadi itu bahan-bahan yang tidak dihaluskan Kemudian bahan-bahan yang dihaluskan itu ada teri ya Teri tadi kita haluskan, kemudian lada atau yang biasa kita kenal tuh sahang Kemudian ada terasi atau belacan Kemudian bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam dan gula Jadi ini catatan nih Pak Iwin, khusus anak balita usia 6-11 bulan Itu untuk bahan-bahan seperti cabai merah, kemudian lada, kemudian garam itu kita tidak pakai ya Tapi untuk usia 12 bulan ke atas kita komplit menggunakan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi Baik Pak Iwin, kita akan memulai untuk memasak lendot ya Jadi yang pertama itu Pak Iwin yang harus kita lakukan adalah Mengencerkan tepung sagu tadi ya dengan air biasa yang sudah kita siapkan tadi Kemudian kangkung kita bersihkan dulu, kita cuci dulu baru kita potong Jadi seperti ini Bu ya? Ya, seperti ini Baik kita akan mulai Yang pertama kita akan masukkan air Pak Iwin ya Yang sudah kita takat tadi Bismillahirrahmanirrahim Air secukupnya Bu ya? Ya Putih Oke Setelah kita masukkan air Pak Iwin, kita akan masukkan bubuk halus ya Tadi ada teri atau bilis ya Pak Iwin, kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim Ikan teri ya Ya, ini ikan teri yang sudah kita haluskan tadi Ikan teri yang sudah kita haluskan tadi ya Oke Aduh dulu sedikit sedikit ya Pak Iwin ya Kemudian setelah kita masukkan Yang teri sudah Teri sudah Kita akan masukkan lada yang sudah kita haluskan tadi ya Lada Oke Kemudian kita masukkan terasi 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 Kemudian bawang merah halus Bawang putih Cabai Cabai merah yang sudah dihaluskan Cabai merah yang sudah dihaluskan Kita aduk dulu ya Bang Iwin ya Harum 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 Luar biasa Menggodah selera nih Pak Iwin Mungkin ya setam Insya Allah Setelah air kita Mendidih tadi dengan bumbu-bumbu yang sudah kita masukkan Kemudian kita masukkan tepung sagu Tepung sagu yang sudah kita cairkan tadi ya Pak Iwin ya Sebagai penghasil karbohidrat ini Pak Iwin Sebenarnya Pak Iwin boleh dibantu untuk mengaduk ya Kemudian kita masukkan garam Kemudian kita masukkan gula Terakhir kita masukkan sayur ya Yang sudah dihaluskan tadi ya Yang sudah kita potong-potong Pak Iwin Oke Pak Iwin Tadi lendot sudah kita masak Jadi ini kita sajikan ya Sajikan Jadi Yang sudah saya masak tadi Itu untuk 5 porsi balita Pak Iwin Jadi ini kita akan menyajikan Lendot tadi Untuk Anak usia 6 sampai 11 bulan ya Yang tadi kita tidak menggunakan Cabai Tidak menggunakan garam Dan Tidak Menggunakan Lada ya Jadi untuk anak usia 6 sampai 11 bulan ini Lendotnya Setelah masak itu Kita Saring ya Saring Jadi Inilah ibu Ya Makanan penamping asih Berbasis pangan lokal Dari semua bahan yang kita Masak tadi Nah Bahan itu tadi Ya makanan tadi Mengandung 1888 kalori Perporsinya Ya 1778 protein Ya 295 Garam lemak Dan 449 Komak 45 Karbohidrat Luar biasa ya Pak Iwin ya Nah makanan Lendot ini Kita Makan Sebagai Bahan makanan Selingan saja Untuk balita kita ya Semoga Pak Iwin ya Dengan Membuat menu Lendot ini Dapat menambah Variasi Makanan Untuk anak-anak Di rumah Insya Allah Oke Pak Iwin Sudah selesai kita masak Seperti ada kesalam Orang Melayu Kita akan tutup Masak-masak kita ini Dengan sebet pantun Pak Iwin ya Betul Orang Melayu berkain samping Menjunjung adat Dan tradisi MPAC merupakan Makanan pendamping Lendot boleh diberi Karena banyak nutrisi Makanan pendamping Makanan pendamping Makanan pendamping